ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang budiman khususnya petani sawit kali ini kami akan membahas populasi tanaman kelapa sawit per hektan ini banyak yang tanya bagaimana yang cocok itu berapa pertanyaan tidak hanya berkaitan dengan itu juga berkaitan dengan bagaimana rumus mencarinya kenapa ada konstanta 0,866 dan sebagainya ini supaya pemirsa tahu jadi pemirsa sekalian yang berbahagia kenapa populasi ini penting karena berkaitan dengan nanti proses fotosintesis jadi tanaman kelapa sawit itu nanti kalau nanamnya pas itu pengolahan sinar matahari melalui proses fotosintesis akan berjalan dengan optimal jika sekiranya kurang rapat nanti cahaya menjadi sia-sia demikian juga kalau terlalu rapat ini akan menyebabkan tanaman menjadi kurang baik menjadi etiolasi makanya populasi ini menjadi penting untuk kita pelajari jadi pemirsa sekalian bisa dilihat disini bahwa kalau kita menanam kelapa sawit kalau dulu itu kan populasi ada yang 130 ya kan ada 126 sekarang kebanyakan 143 jadi bagaimana cara menghitungnya sebenarnya nah sebetulnya sama itu kan dengan mata lima nah ini kalau nanam kelapa sawit nah disini juga bisa dilihat lurus kesini juga lurus kesini lurus kesini lurus dan sebagainya nah itu bisa dilihat dari bentuknya jadi bentuk yang paling pertama adalah mudahnya kita lihat dengan menggunakan segitiga ini segitiga sama sisi jadi yang harus diperhatikan antar ini pisarnya tanaman ini namanya jarak antar tanaman dalam satu baris nah ini ke arah sini utara ya ini utara nah ini utara kemudian ini pemirsa ini jarak tanaman dalam satu baris kemudian kalau dari sini ke sini nah ini kalau ini dikitkan lebih ini jarak barisnya jarak barisnya nah seperti itu itu kalau kita melihatnya dari segitiga sama sisinya nah ini misalnya karena segitiga sama sisi maka jarak antar tanaman ini adalah 9 meter 9 meter 9 meter kemudian kita tinggal mencari ini jarak antar barisan ini jarak antar barisnya berapa ini B ini nah jadi ini bisa di bisa di hitung dengan rumus hukum mitagoras jadi kalau bentuknya seperti ini dengan jarak antar tanaman ini 9 meter itu juga bisa rumusnya bisa langsung bisa dicari dengan rumus ini dengan rumus segitiga sama sisi nanti dengan cara yang lain yang sebelah sana jadi dalam satu hektar 10.000 meter persegi ini adalah A A ini jarak antar tanaman tadi dalam satu baris kalikan B ini B dengan rumus tadi kita korang 10.000 A kali setengah A ini kan karena setengahnya kali apa akar tiga ketemulah 10.000 dibagi 0,866 A kuadrat jadi yang sering ditanyakan orang kenapa 0,866 ini dari sini asalnya sehingga sudah asal ketemu makanya 10.000 dibagi 0,866 kali 9 kuadrat itu ketemunya 143 pokok atau pohon per hektarnya jika jarak antar tanamannya adalah 9 meter begitu itu cara menghitungnya ini ketemu 143 kalau detail ya nanti populasinya nanam berapa oh jarak antar tanamnya 9 itu berarti 143 jadi sekarang ini jika kalau yang kita lihat ini bentuk namanya kotaknya ini bujo serangkarnya sama kalau di sini juga bisa dilihat bujo serangkarnya juga ini juga bisa dilihat nah ini ini juga bisa dilihat seperti ini maka ini kalau dengan cara seperti ini ini jaraknya ini misalnya 9,4 meter jarak antar baris itu adalah ini 8,14 meter maka ini ketemunya populasinya ini akan ketemu 130 pohon per hektare jadi sama sebetulnya ini sama cara menghitungnya jadi selama ini yang paling populer paling banyak digunakan adalah ini 9 meter untuk jarak antar tanaman dalam satu baris dikalikan jarak antar barisnya 7,8 itu nanti akan ketemu 143 sama maka ini cocok untuk kelapa sawit yang mempunyai pelepah pendek kemudian jika panjang jarak satu tanaman dalam satu baris itu 9,4 meter kemudian jaraknya antar barisnya 8,14 meter maka ketemu 130 atau kalau ini diperpanjangkan sedikit 9,5 ininya naik sedikit 8,22 meter maka tangguh 128 nah ini keduanya biasanya untuk kelapa sawit yang botongnya besar dan pelepahnya agak panjang jadi ini kaitannya dengan optimalisasi sinar matahari yang masuk dan bagaimana cara kita menanam kelapa sawit populasinya berapa perlu dingat juga ini sana utara supaya matahari terbit dari timur ke barat itu bagus bisa menyinari semuanya secara merata demikian pemirsa mengenai populasi kelapa sawit terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh